Pemirsa sholat idul adha dilakukan di rumah masing-masing, takbir keliling ditiadakan. Potong hewan kurban dilakukan, panitia kurban tidak boleh berkerumun. Leging dibagikan menggunakan jasa pengantar. Rakor pelaksanaan idul adha berlangsung di ruang perasaan dan pendopo ke Bupati Cilacap dihadiri Bupati Cilacap, Ferkom Pimda, Ketua DPRD Cilacap, Wakil Bupati Cilacap, Kepala Kementerian Agama, Ketua MUI Cilacap, dan Ketua PD Muhammadiyah Cilacap. Dalam rakor tersebut telah disepakati bersama bahwa takbiran dilakukan di rumah masing-masing, takbir keliling ditiadakan, sholat idul adha dilaksanakan di rumah bersama keluarga, penyembelihan hewan kurban dilakukan panitia yang ditunjuk dengan ketat protokol kesehatan, dan dilaksanakan pada H1 hingga H3 lebaran. Daging kurban diantar ke rumah-rumah yang berhak menerima dengan melibatkan jasa pengantar. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penanda tanganan bersama Bupati Cilacap, Ferkom Pimda, Kementerian Agama, MUI, dan PD Muhammadiyah. Tidak ada takbir keliling, kurban, sekali lagi dibentuk panitia, tidak oleh hadalan belian, dan harus diantar, diantar ke penerima, yaitu melalui RT, RW, dan juga takbir masyid. Saya menghimpul sekali lagi, ini Pak Caman dan Portopincang, ada Pak Dandamil, Pak Kaposek, nanti juga akan memantau secara langsung. Jadi saya minta sekali lagi kepada masyarakat, tidak ada hantian. Dan juga penyembelian ini juga dengan alat yang tidak boleh kegantian.